Halo guys, ketemu lagi dengan si Agus di Agus Tolik Channel, CUSH! Halo guys, ketemu lagi dengan si Agus di Agus Tolik Channel, CUSH! Halo guys, kali ini saya berada di posisi di pantai Tanjung Darat Momere Jadi saya rencana awalnya adalah untuk dive, main-main air, sambil lihat-lihat ikan Kemudian saya dikejutkan dengan tiba-tiba di depan saya ada seekor biota laut, yaitu ular Saya terkejut awalnya, jadi ular itu meliuk-meliuk jalan perlahan, menyusup di antara rumputan berwarna hitam putih Seperti Lening Jawa jenengi Ulawaling Nah, ini ularnya Tahu nggak guys, ada sebuah teori yang menyatakan bahwa asal mula ular laut di dunia Di dunia nih, bukan hanya di Tanjung Darat ataupun hanya di satu titik Bahwa ular laut di dunia berasal dari pulau Borneo atau Kalimantan Indonesia berarti negara kita nih, berarti negara kita kaya nih Ular laut tersebut pada mulanya adalah ular pelang, Ulawaling ya Kalau di istilahnya Jawa, Ulawaling Yang hidup di pantai pulau Borneo Mulanya kecil, mulutnya kecil Guys 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 Ular laut ini, termasuk yang saya rekam ini, bisa ular laut sangat kuat Karena memiliki kekuatan 60 kali bisa ular cobra Jadi sekali digigit Atau bisanya ular sekali digigit ini, bisa membunuh sampai puluhan orang ini Jadi kekuatannya 60 kali bisa ular cobra Bahkan ada ular laut yang kekuatannya bisa mencapai 700 kali ular cobra Dan mengandung enzim-enzim perusak seperti layaknya jenis-jenis ular elapidai Meskipun memiliki racun, sangat-sangat kuat Ular laut jarang menggigit manusia Biasanya, manusia akan tergigit ular laut di daerah ujung jari Ular ini tidak dapat menggigit manusia di lengan, kaki, atau bagian tubuh lainnya Karena mulutnya yang kecil tersebut Nah, anda jangan khawatir, tidak mungkin digigit jarang ini Maksudnya, bukan tidak mungkin ya Jarang kasus manusia yang digigit di lengan, kaki, atau tubuh lainnya Biasanya digigit di ujung jari Nah, saya ini, jarimu mau utik-utik bagaimana dengan ular? Mau utik-utik, sengaja dimakan, kan? Meskipun demagian, ular laut tetap merupakan ancaman bagi para nelayan dan penyelam Karena racunnya sangat kuat Pada beberapa kasus gigitan ular laut pada seorang penyelam Penyelam yang berusaha memegang dan tergigit oleh ular laut dapat mengalami kegagalan fungsi jantung Nah, berulang menakutkan, kan? Dan meninggal sebelum sempat mencapai permukaan air Nah, kan? Berarti racunnya sangat ganas banget nih Hati-hati ya Tapi kita tidak perlu takut untuk dive Walaupun sebenarnya kita tidak perlu takut, kan? Kelebihan, berlebihan, tidak takut, tidak boleh bertakut berlebihan terhadap ular laut Tetapi kita perlu tetap waspada pada saat berada di pantai memancing atau menyelam Nah, kan? Makanya ini saya berani menyelam sambil ngerakan Terima kasih sudah klik video ini Dukung terus channel ini dengan cara subscribe Nyalakan lonceng Dan selamat menonton!